seperti dugaan saya sebelumnya pemirsa kawat emailnya memang tembaga akhirnya gak bisa disolder jadi saya ambil saya harus ngakalin jadi saya akalin dengan cara ngambil kabelan kabelan ya seperti ini kabelan terus tembaga kabelan itu saya buat untuk ngelilit saya lilitin di dua kabel yang gak nyambung tadi terus kalau lilitannya kira-kira udah oke, udah bagus terus saya solder gitu ceritanya sekarang tinggal saya solder aja inilah hasilnya pemirsa jadi setelah saya solder jadinya kayak gini dan tinggal di tes aja solderan saya bener-bener bagus apa enggak kalau bagus dia nyambung kalau enggak berarti ya gak nyambung nah terus sekarang yang mau diperbaiki selanjutnya adalah saklar pemirsa karena saklar nomor satunya rusak nih saklar nomor satu di dekat warna merah ini harus saya perbaiki dulu jadi sebelum memperbaiki saklar kalau bisa ini disolasi dulu ya pakai solasi kertas atau solasi kabel gak apa-apa deh yang penting dia gak yang penting dia gak terkelepas seperti ini saya tunjukin dari agak jauh aja lah ya cara benerin saklarnya karena saya hebat pemirsa gak bisa megang kamera sampai megang obeng jadi saya masukin obeng ke dalam sini ya atau probe opometer atau apalah yang bisa masuk ke dalam sana misalnya karena obeng saya gak bisa masuk akhirnya saya pakai probe opometer deh ini ada tembaga yang kaki nomor satu itu congkel aja seperti ini pemirsa dengan maksud supaya dia bengkok kalau dia memang bengkoknya pas berarti dia bisa nyambung gitu kalau enggak berarti ya harus kita bengkokin lagi seperti ini ya tahan-tahan dorong-dorong kita pegang nah gini-gini terus sampai dia benar-benar nyambung pemirsa antara tembaga dalam sama tembaga luar kayaknya sekarang udah nyambung deh jadi saya tekan saklar nomor satu terus saya cek tembaga bagian dalam dan tembaga bagian luar tuh nyambung pemirsa sekarang saya matikan saya cek ulang tuh gak nyambung kan saklar nomor dua nyambung saklar nomor tiga tapi ini harus tekan sih ini pasti nyambung gak usah dicek deh terus kita mau cek sambungan kabel di spool tadi berhasil apa enggak caranya sambungan kabel kita harus tahu jalur keluar dari kabelnya dimana spool ini jalur keluarnya di kabel warna hitam biru sama kabel warna kuning yang ini nah berarti kalau misalnya spool ini nyambung antara ujung ke ujung itu bakal nyambung artinya jarum alfometer saya akan bergerak dan lampu LED di jarum alfometer saya akan lampu LED di lampu continuity lampu continuity di alfometer saya bakal nyala tuh nyala kan sekarang saya coba cek stacker nya ini gak saya sambungin ya maksudnya maksudnya stacker nya gak saya on jadi sekarang saya cek stacker nya gak ada arus listrik yang bisa masuk kemudian saya hidupin stacker nomor 1 saya cek ternyata gak hidup juga ya coba saya cek nomor 2 hidup gak nah nomor 2 hidup nomor 1 kok masih gak bisa hidup ya nomor 1 kok masih gak bisa hidup padahal stacker nya udah udah connect tadi nah ini jadi soal pas udah ketahuan saya bakal balik lagi ke pemirsa wala ternyata saya lupa pemirsa bahwa stacker nomor 1 dan nomor 2 3 artinya stacker nomor 1 ke nomor 2 3 itu dibatasi sama dioda dan kalau misalnya saya balik ngukur ngukur kaki stacker dia gak bakal ketawa nyala karena harus ngelewatin dioda ya tuh gak hidup kan seperti ini sekarang sekular nomor 1 saya itu on ya tuh gak hidup sekarang waktu saya balik probe nya tuh hidup kan kok saya matikan saya lihat nomor 1 hidup gak gak hidup sekarang saya hidupkan nomor 1 harus listrik bisa masuk saya hidupkan yang nomor 2 harus listrik juga bisa masuk sekarang saya hidupkan yang nomor 3 nomor 3 atau yang tombol harus ditekan terus tuh hidup pemirsa kayaknya berhasil deh jadi tinggal saya isolasi terus saya pasang sana bismillah moga-moga kuat deh isolasinya ya ini saya isolasi seperti ini pemirsa pakai isolasi kabel di dalamnya terus di luarnya saya pakai double tip moga-moga kuat deh terus tinggal dipasang aja lagi saya bakal pasang posisinya seperti ini seperti yang saya jelasin di awal-awal tadi simbol ground itu ada di bagian belakang dari di bagian belakang dari blender tepatnya seperti ini pemirsa jadi tinggal di skrup aja tempelin sini ambil obeng pasang satu dulu terus pasang bagian yang lain lagi yang berlawanan sama dia rupanya blender ini waktu saya perhatikan lubang yang aneh seperti ini gak beraturan ini kayaknya udah pernah dicongkel-congkel ini jadi mungkin dicongkel untuk ngebuka mata pemuter pisau ini pemirsa ya tuh ini melengkung-melengkung pecah-pecah nih moga-moga aja gak berpengaruh sama sama kinerja mesinnya ya pemirsa sekarang stackernya saya muncul kinerja listrik 220 volt bismillah saya mau nyalain iya nyala pemirsa oke dan normal gak ada bau-bau gosong normal juga yang nomor 2 oh yang ini untuk nyalain sebentar aja oh enggak enggak ding nekannya kurang lama nah ya hidup ya jadi tinggal dipasang aja ini ini kalau mau ngebuka itu ke sebelah kanan kalau mau ngerapetin ke sebelah kiri ya pemirsa seperti ini seperti ini ini waktu kita pasang waktu kita hidupin dia semakin semakin erat dia mengikatnya nah dia semakin erat itu ini udah susah untuk dibuka nih tapi dia jadi baling nih tuh ini karena karena pernah dibongkar sendiri akhirnya dia jadi baling baling yang penting gak beling moga-moga ini mata aslinya tapi kok tinggi banget ya heran saya moga-moga aja mata aslinya kalau bukan mata aslinya ya alamat deh gak bisa dipakai tapi 6 baling tuh bergelombang dia baik pemirsa terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik subscribe like dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa sampai jumpa di video selanjutnya ya thank you udah menonton see you semoga termanfaat and bye-bye terima kasih